Terungkap, sejumlah fakta memilukan bocah SD di Sidoarjo, Jawa Timur yang dirudah paksa ayah Tiringa. Ternyata selain merudah paksa, pelaku juga pernah menganyai korban bahkan dirantai. Kini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Kapol Resta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengungkapkan pelaku berinisial ZA, 43 tahun, warga Jember yang menyewa kos di Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Di lansir surya.co.id, saat diamankan dan dicecar pertanyaan oleh polisi, ZA memberikan sejumlah pengakuan. Kombes Kusumo menjelaskan, aksi bejahat pelaku dilakukan sejak ZA, menikah dengan ibu korban berinisial DN, dan tinggal bersama. Hasil penyelidikan, setidaknya pelaku sudah 22 kali, merudah paksa putri tirinya sejak Februari 2019. Mirisnya gede korban yang masih berusia 11 tahun, tengah hamil akibat perbuatan bejahatnya. Tak hanya merudah paksa, kepada polisi, ZA juga mengaku menganehaya korban dan merantai kaki serta tangannya setiap kali permintaannya ditolak. Pelaku melakukan aksi bejahatnya di kamar kos saat sang istri atau ibu korban sedang bekerja. Berbuatan bejahat ZA pun terungkap, kala DN curiga dengan perubahan bentuk tubuh anaknya. Setelah dicecar pertanyaan, korban akhirnya mengaku telah menjadi korban kebiadapan ayah tirinya. DN juga sempat mengecek anaknya dengan taspek, dan hasilnya bocah 11 tahun itu positif hamil. Teterima dengan apa yang menimpa anaknya, DN langsung membuat laporan ke Mapolresi Doarjo dan dilanjutkan dengan penangkapan ZA. Kini ZA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!